Hai baik saya mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadhana lihada wa ma kunnan nahtadiyalau la'an hadhanallah amin raditubillahi rabbil islami dina wabimuhammadin sallallahu alaihi sallama segala puji bagi syukur kita bagi Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita beserta maunahnya sehingga kita bisa bermuajah di simposium simposium today ya sebetul bukan ya Oh bukan ya diskusinya ya Oke jadi simposium yang kali ini episode 92-97 97-92 Oke salawat beserta salam semoga tetap tercurah rimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang mana telah mendobrak zaman kejahiliaan menuju alam terang beneran seperti kita bisa rasakan pada Pak siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih kepada panitia simposium sebenarnya juga atas dasar keterpaksaan tiba-tiba di telepon tiba-tiba langsung ini jadi kaget jadi ya sudah lah saya juga biar bisa berkesempatan membaca buku lagi dan bisa berdiskusi sama teman-teman sekalian baik perkenalkan nama saya Nailan al-Adilina saya baru saja lulus dari Institut Agama Islam negeri di Madura akhir Desember kemarin 2020 eh ya tak dapat dipungkiri kita masih sekarang nuansa-nuansa pandemi ya oleh karena itu eh kita masih harus tetap jaga jarak ini sudah bagus jaga jaraknya meskipun tidak pakai masker ya ya udah jadi saya langsung eh me lanjut ke topik kita pada bulan kali ini temanya itu tema feminisme kemarin sudah Mbak Risti sudah membahas tentang eh aliran eksistensialisme yang dari ya Simone de Beauvoir dari apa perempuan Perancis yang sangat terkenal saat itu nah disini saya akan membahas seorang perempuan hebat dari Mesir yakni Ibu Nawal El Sadawi mungkin kita bisa tahu beliau dari buku yang booming beberapa tahun ini ya ini perempuan di titik nol atau dalam bahasa Inggrisnya woman at zero point seperti itu ya Nah sebelum kita lanjut dari asik diskusi kita perlu adanya kita tahu biografi singkatnya lah seperti itu nah siapakah Nawal El Sadawi ini mereka ada dia merupakan perempuan berkelahiran 27 Oktober 1931 yang lahir di kaf Tahlah Mesir timur tengah seperti itu nah dia itu ah karyanya sangat menggugah selera ya khususnya para feminisme pada kaum perempuan nah ya Nah alirannya yaitu al kita akan membahas tentang biografi aliran pemikiran karya-karya beliau terus review novel no woman at point zero terus relevansi aliran eksisten eksistensialisme dan juga refleksi kasus di Indonesia sendiri sekarang kita ketahui bahwa Nawal El Sadawi ini merupakan putri dari salah satu penguasa pada saat masanya yaitu ayahnya dari Mesir juga dan salah saat itu bekerja sebagai pegawai pemerintahan yang gajinya pas-pasan sedangkan dan ibunya itu dari koi dari keluarga yang cukup terpandang dan kaya seperti itu meskipun demikian eh Bu Nawal ini mengalami Hai Nawal ini mengalami tingkat psikis yang parah dari dari sana dia memulai karirnya menulis dari umur 13 tahun dia pertama kali menerbitkan bukunya seperti itu Nah tak tak dipungkiri karena banyak budaya Mesir yang sangat mendiskriminasi perempuan kaum perempuan dan menginjak-ginjak martabatnya perempuan oleh karena itu Nawal bersedih hati dan ingin menyuarakan pendapatnya karena sebagai saya ini perempuan makhluk yang mulia dan saya berhak dihormati seperti itu nah itu merupakan sejarah singkat dari eh Bu Nawal El Sadawi yang kedua yaitu aliran pemikiran nah enggak tiga keywords stood for today jadi tiga kunci pada hari ini yaitu ada patriarki sastra sama woman nah patriarki itu apa sistem menempatkan lelaki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan utama sehingga mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat seperti itu jadi kata lainnya patriarki ini sepertinya sifatnya memaksa untuk mendominasi bahwa dirinya sebuah sebuah king seperti itu sebuah raja yang wajib tunduk pada dirinya seperti itu nah yang kedua yaitu sastra sastra itu banyak alirannya banyak jenisnya tapi salah satunya kita akan membahas yaitu sastra novel nanti hari ini nyasa itu apa pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan masyarakat melalui bahasa sastra memiliki efek bagi manusia sekitar seperti itu jadi mungkin bahasa sastra itu dapat menembus sains sedangkan sains tidak mungkin menembus sastra itu sendiri karena dengan sastra semua riset bisa di ngejawantahkan melalui bahasa-bahasa kiasan yang entah bagaimana pembacanya juga bisa menarasikan atau mendeskripsikan beberapa fakta di dalamnya seperti itu yang kedua yang ketiga itu woman tak asing lagi yang umur merupakan perempuan manusia yang memiliki jenis kelamin perempuan seperti itu yang dia memang secara gender harus ditempatkan di tempat yang mulia yang berhak dan bisa melakukan dengan bebas gitu melakukan pergerakan dengan bebas seperti itu ya Nah itu yang perlu kita garis bawahi semuanya patriarki sastra dan woman ini gimana nih Nah ini sudah tadi ya suruhnya ya Nah ya balik lagi ke biografi Nawal itu sebenarnya Nawal merupakan putra dari Nawal Zainab el-Sayed meskipun orangtuanya itu masih apa ya menganggap perempuan itu tidak mulia gitu bahkan neneknya itu bilang 15 laki-laki 15 perempuan itu sama kayak satu orang perempuan 15 perempuan sama kayak satu orang laki-laki seperti itu saking dianggap hama seorang perempuan pada saat itu tapi ibunya sangat mendukung dia untuk menolak perkawinan perkawinannya dia oleh keluarganya pada umur 10 tahun jadi ibu-ibu Nawal ini kayak menolak pernikahan tradisi masyarakat Mesir waktu itu bahwa kalau sudah anak gadis udah sampai sembilan sampai ke atas itu sudah dibolehin untuk dinikahi seperti itu sedangkan Bu Nawal ini sangat memberontak dan menolak itu dan ibunya juga apa mendukungnya seperti itu Nah meskipun demikian tak dipungkiri bahwa Nawal masih tetap jadi korban proses budaya menghilangkan ini ini bahasanya sangat kasar ini menghilangkan klitoris di bagian tubuhnya itu sangat menyakitkan dan sangat berdampak pada sikis seorang Nawal seperti itu oleh karena itu dia pada umurnya 13 tahun menuliskan buku tentang pengalaman-pengalamannya dan juga rasa sedihnya nah seperti itu terhadap dirinya di perempuan dan di tidak diadilkan seperti itu ya Nah yang ketiga itu karir Nah dia itu sebagai apa apa pengaruhnya di Mesir pertama-tama dia sama orang tuanya memang di Junjung tinggi untuk mengenyam pendidikan sampai Universitas dia pada tahun 1955 lulusan dari Universitas Skyro yang kemudian dia melanjutkan jurusan spesialisasi psikiatri oleh karena itu pada pada karyanya perempuan di titik nol dia punya penelitian tentang neurologis yang meneliti tentang gejala-gejala atau penyakit saraf oleh perempuan di penjara waktu itu Nah apakah seorang feminis juga benci kepada laki-laki Oh tidak nyatanya Bu Nawal ini menikah sama teman sejawatnya yang bersama sampai berapa tahun kemudian menikah dan menerjemahkan beberapa karya buku Bu Nawal ini sampai ke beberapa bahasa seperti itu siapakah itu Ahmed Helmi jadi pada tahun 1955 Bu Nawal ini menikah sama Ahmed Helmi yang sampai pada akhir tahun 1957 dia mengugat cerai suaminya karena perselingkuhan yang dilakukannya dan itu sangat menyakitkan dan menurunkan martabat dari seorang Bu Nawal el-sadawi seperti itu ya Nah tapi Bu Nawal membuka hatinya lagi pada tahun 1964 dia menikah oleh seorang teman juga namanya Sheriff Hatata tapi gagal lagi penikahnya pada tahun 2010 dia mengugat cerai suaminya seperti itu Hai ketiga saya lupa yang kedua itu Hai nah next nah sebenarnya eh tulisan tulisan sastra dari Nawal el-sadawi ini begitu banyak ratusan kemarin saya lihat di beberapa website sama berita itu tulisannya dia hidupnya itu sampai ratusan ratusan buku sastra maupun fiksi dan dan non-fiksi seperti itu Nah kenapa buku ternyata setelah dilihat-lihat karya-karyanya itu banyak sebenarnya mencium mencium aliran pemikiran eksistensialis jadi sama kayak tadi kemarin Aba Risti yang jelaskan itu ada kaitannya seperti itu Nah apakah itu eksistensialis aliran ini apa manusia berdiri sebagai dirinya sendiri dengan keluar dari dirinya manusia sadar bahwa dia ada seperti itu jadi ini merupakan salah satu eh pendapat dari Bu Nawal untuk mewakili dari teori eksistensialis disini yaitu if you do not love yourself well you cannot do anything well that's my my philosophy jadi kalau kamu enggak bisa mencintai dirimu sendiri kan kalau cinta sudah tahu ya seluk beluk dirinya terus visi misinya terus apa sih saya maunya apa di hidup itu punya visi misi gitu itu punya tujuan jadi kalau kamu enggak mencintai dirimu sendiri kamu enggak bakal melakukan sesuatu apapun di hidupnya kamu itu dengan baik seperti itu jadi itu merupakan filosofinya Bu Nawal untuk eh tetap berjuang melalui membela hak-hak perempuan seperti itu Nah jadi saya juga mikir kenapa kok harga bukan harga sih mahar para perempuan Mesir khususnya di Arab di Mesir itu mahal emas sampai berkilo-kilo ya karena mungkin dari sejarah behind historinya itu sangat ini ya sangat apa miris seperti itu Hai nah ini karya-karya booming di masanya Bu Nawal itu yang pertama kali yang booming itu Memori of a woman doctor jadi pada tahun 1958 beliau menuliskan buku tentang seorang garis Mesir yang ingin menempuh pendidikan kedokterannya melalui lika-liku perekonomian Mesir yang kala itu sangat pelik dan waktu itu Universitas itu diu didominasi oleh kaum perempuan eh kalau kaum laki-laki nggak ada satupun perempuan yang berani untuk menginjakkan kakinya di Universitas kebanyakan waktu itu jurusan kedokteran laki-laki didominasi nah Bu Nawal ini sangatmu sangat berani dan mendobrak pintu stereotip bahwa perempuan nggak bisa sampai kuliah seperti itu jadi oleh karena itu Memories of a woman doctor ini masuk ke gadis yang yang memperjuangkan pendidikannya untuk mengenyam pendidikan kedokteran seperti itu Hai yang kedua yaitu woman and sex saat seribu 1974 nah ini tentang apa di dalamnya tentang narasi perjuangan terhadap eksploitasi tubuh manusia khususnya bagi perempuan jadi disini itu dijelasin bersama Bu Nawal perempuan itu sudah dieksploitasi bukan hanya perasaan bukan hanya fisik bukan hanya fisiknya saja tapi secara batin secara psikologis itu sudah dieksploitasi semuanya seperti itu nah yang ketiga itu yang ini yang kita yang banyak beredar di Indonesia dan sudah diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia woman at zero point itu 1975 dimana ini nanti akan kita review sedikit saya lihat kemarin kan di Symposium today sudah dibahas sama Mbak Winda dan Baristi mungkin kita bisa diskusikan nanti dimana itu seorang pelacur yang melawan patriarki Timur Tengah kapitalisme sosial dan politik jadi di sana itu juga pelacur itu mencari eksistensi dirinya sendiri sampai mengorbankan dirinya di halayak kaum Adam seperti itu jadi kayak gimana ya eh sudah tidak seakan-akan tidak berharga nah oleh karena itu itu di akhir cerita di novel itu nanti as seorang Firdaus tokoh utama yang memposisikan sebagai monolog aku aku yang menceritakan menceritakan dirinya sendiri dan masyarakat sekitar akan merasakan memerdekakan diri sendiri meskipun itu tindakan amoral seperti itu nah yang keempat yaitu sastra yang hidden face of Eve jadi itu 1977 dimana didalamnya itu isinya tentang budaya patriarki lagi tapi itu hitam mungkin ini merupakan salah satu eh apa pengalaman hidupnya dan juga sejarah Hai dan setelah membaca lingkungan sosial di Mesir saat itu seperti itu dimana hitam bagi bagi seorang perempuan di umur untuk enam tahun itu sudah wajib diambil seolah oleh orang ketuanya gitu next Hai jadi kita akan mereview sedikit ya perempuan di titik nol karena kita juga bahasannya di sastra dan saya juga memilih ini karena anak teman-teman udah banyak-banyak tahu gitu padahal saya juga eh niatnya supaya banyak perempuan yang datang tamunya eh ternyata sedikit Anaya langsung saja ya review perempuan di titik nol nah ini merupakan salah satu penggambaran seorang aku yang mana Nawal menuliskan secara monolog dimana monolog ini menggambarkan menerasikan segala hal yang terjadi baik pengalaman sendiri maupun keadaan sekitar seorang pelacur yang sukses lebih baik daripada seorang seorang suci yang sesat semua perempuan adalah korban penipuan lelaki memaksakan penipuan para pada perempuan dan kemudian menghukum mereka karena telah tertipu menindas mereka ketingkat terbawah dan menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah mengikat mereka dan dalam perkawinan dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur mereka atau menghentang mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan jadi dulu di sini eh di perempuan titik nol ini menjelaskan bahwa seorang firdaus Hai di keluarganya itu tidak benar-benar sempurna kenapa demikian eh pada saat itu budaya seluruh keluarga menganggap bahwa laki-laki baik ayah baik suami itu merupakan raja bagi dirinya sehingga meskipun anaknya kelaparan istrinya kelaparan itu wajib tunduk memberikan semua apapun yang ada untuk suaminya seperti itu dan itu sangat-sangat melukai ya saya juga merasakan kelaparannya gitu karena apa ya Bu Nawal ini sangat pinter memberikan narasi yang benar-benar pembacanya juga ikut di dalamnya gitu ikut hanyut di dalamnya dimana kita juga bisa berempati yang lebih dalam kepada novel-novel ini Oh my god nah disini menceritakan bahwa seorang firdaus langsung saja saya langsung membahas tentang unsur extrinsic dan ekstrinsiknya untuk istriksinya ya seorang firdaus tokoh utamanya yang awalnya dia waktu masih kecil bermain gitu sama teman-teman sejawabnya kemudian eh dia benar-benar patuh kepada kedua orang tuanya seperti kalau pagi hari tradisinya seorang perempuan membuat roti membanggang roti terus membantu ayah di ladang mengambil air di lading seperti itu jadi semuanya dilakukan oleh seorang tokoh firdaus ini sebagai dirinya perempuan karena kenapa karena dia perempuan Oleh karena itu dia melakukan diperlakukan seperti itu nah yang kedua ternyata dibalik ketekunan dari seorang firdaus ini tidak memungkiri bahwa firdaus akan menjadi perempuan yang mulia bahkan malah sebaik sebaliknya seperti itu dia malah digerayangi bahasa harusnya digerayangi oleh temennya temen sejawatnya dan juga pamannya sendiri yang bahkan pamannya sendiri sangat kuat religiusnya gitu jadi pesan moralnya juga sangat kental awasan spiritual seseorang itu tidak menjamin bahwa dia akan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang dia dia ketahui seperti itu jadi memang kalau ilmu tanpa diaplikasikan memang hasilnya nihil seperti itu ya Iya sangat brengsek gitu ya Nah di samping itu di samping itu eh firdaus orang firdaus yang sudah yang tidak tahu waktu waktu kecil dia mengger digerayangi oleh beberapa teman dan pamannya akhirnya dia tetap masih bersikap mencari eksistensi dirinya dia memang bingung seperti mencari jati diri dirinya yang dilempar kesana kemari yang jatuh yang terpuruk yang dilempar yang ditampar yang kemudian dia pada akhirnya disekolahkan sampai sekolah menengah itu enggak tahu sekolah menengah pertama atau akhir karena enggak ada yang jelas disana tulisannya jadi sekolah menengah saja dia dapat sertifikat ijazah tapi dia meskipun melamar di beberapa daerah di beberapa tempat dia tidak dia ditolak seperti itu sehingga akhirnya dia menikah sama-sama sebuah Sultan sebuah Oh ya seorang sorry ya seorang kakek-kakek punya 65 tahun bayangkan 19 tahun menikah sama 65 tahun yang udah waktu itu kakek-kakeknya udah punya bisul besar bernanah keluar jadi itu kayak ketika melakukan sunatullah gitu ya itu sangat bener-bener menjijikan gitu karena ya karena syekhnya itu juga tidak mempertimbangkan keadaan fisiknya juga gitu tidak mempertimbangkan perasaannya si Firdaus ini sebagai wanita gitu tapi karena sudah lelah sudah sudah merasa eh terdolimi yang cukup dalam Firdaus ini lari lari yang kemudian ketemu sama salah satu penjual kopi yang mana ternyata itu penjual kopinya masih kurang ajar gitu ya tapi sayang-sayangnya si Firdaus ini masih belum menemukan pria yang benar-benar bisa dianggap sebagai manusia nah oleh karena itu pada akhir di novel si perempuan di titik nol ini Firdaus itu jatuh cinta ke salah satu pegawai pemerintahan saya lupa namanya siapa ya ingat ya ada ingat nggak lupa ada salah satu pegawai pemerintahan dimana sudah ciri-cirinya itu digambarkan sama Nawal itu eh dia gendut hitam rambutnya Makarli Anu apa keriting terus matanya coklat matanya hitam jadi serba hitam semuanya gimana itu nah itu pun Oh iya lupa Hai loh jangan lihat di bawah pulangnya nah oleh karena itu ah si Firdaus ini memang jatuh cinta kepada si pegawai ini pegawai pemerintah ini meskipun gajinya pas-pasan dia ingin memberikan seluruh hidupnya kepada dirinya dan akhirnya pun tiba dia memberikan segalanya kepada laki-laki ini memberikan seluruh jiwa dan raganya serta usaha-usahanya dalam eh waktu itu masih ada revolusi tentang apa gitu jadi sina si Firdaus ini membantu revolusi yang dia tekuni namun kemudian akhirnya yang cowok ini tiba-tiba berubah dan menikah sama perempuan yang jajatnya lebih tinggi kayak gitu nah oleh karena itu Firdaus merasa sangat sangat eh mengutuk laki-laki mengutuk laki-laki karena dia sudah tidak peduli dengan cinta karena cinta membuatnya dia malah semakin rapuh semakin tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu nah pada akhirnya pada akhirnya si Firdaus ini eh membuat ikral kepada dirinya sendiri saya tidak mau jadi perempuan murahan nah kenapa dia memberikan statement seperti itu setelah dia eh melakukan aktivitas-aktivitas seksual sama salah satu pelanggannya yang mengatakan bahwa dirinya itu murahan dan dan tidak mulia Oleh karena itu dia saya mengikirkan bahwa saya harus mulia saya harus berkualitas dan saya harus dihormati seperti itu saya harus dihormati karena eh bagaimanapun meskipun ada orang yang mau beli saya saya tidak akan eh semena-mena hanya menerima gitu mereka harus menetapkan harga yang paling tinggi sekaligus mereka bisa di bisa ditolak oleh saya gitu jadi saya yang milih bukan mereka yang memilih saya nah oleh karena itu si Firdaus ini sangat mengikirkan dirinya saya pengen jadi saya lebih baik jadi pelacur yang sukses maksud dari pelacur yang sukses ini dia itu lebih baik daripada istri yang ditampar yang dipukuli yang nggak dikasih apa-apa yang rela kelaparan ngasih hak apa minum makan suaminya kepada istri dan anak-anaknya seperti itu jadi itu dikatakan pelacuran sukses karena itu karena dia berhak menolak pria manapun yang tidak mampu membayarnya seperti itu sedangkan tolak ukur eh tingkat tingkat kesuksesan seorang waktu itu di Mesir dilihat dari seberapa banyak uang yang ada di kantongnya jadi semakin banyak orang memiliki uang waktu itu jadi semakin tinggi mulia derajatnya seperti itu bahkan ini Nawal sudah eh bukan Nawal eh si Firdaus si Firdaus ini sudah mencicipi tubuh-tubuh di berbagai kalangan gitu ya dari kalangan gembel sampai aritorikrat gitu jadi sampai orang-orang bangsawan gitu semuanya itu sama jadi bahkan enggak tahu ya itu sedang merasakan semua tubuh gitu jadinya untuk pada terakhir kalinya itu yang pas dia dihukum di penjara sebenarnya dia memang membunuh orang dia memang membunuh salah satu laki-laki yang yang memang sebuah bukan seorang germo yang bilang kepada si si Firdaus ini kamu harus saya dipersunting menjadi istri karena bagaimanapun kamu akan mendapatkan perlindungan tapi si Firdaus ini menolak saya dapat melindungi diri saya sendiri saya tidak perlu tidak perlu siapapun tidak malah itu gengonya memberi statement bahwa kamu itu milik saya mau mau bagaimanapun Kak saya berhak memaksa kamu menjadi eh istri saya karena saya laki-laki seperti itu tapi akhirnya dibawah ketidakberdayaan dia si Firdaus akhirnya dijadikan pelacur oleh salah satu pria yang dicap sebagai germo ini yang kemudian eh akhirnya sangat terpukul waktu itu dan membunuh mencabik-cabiknya karena bilang gini seorang seorang perempuan seperti kamu ini tidak tidak mampu membunuh karena kamu tidak memiliki sifat yang keras katanya kamu memiliki sifat kelembutan siapa siapa yang tidak memiliki sifat sifat meskipun saya tidak memiliki sifat yang keras meskipun saya lemah lembut tapi saya mampu ya membunuh laki-laki sesuai dengan keinginan saya sebenarnya itu si Firdaus nggak pengen bunuh tapi karena sudah dipanas-panasi seperti itu jadinya ya dicabik-cabiklah seorang germo itu yang kemudian pada akhirnya dia ketemu sama salah satu bangsawan Mesir yang pada saat itu juga menantang Firdaus bahwa kamu perempuan lemah lembut dan tidak memiliki sifat pembunuh nah dari sana dia pun terjerat di penjara yang dingin oleh karena itu di akhir hidupnya meskipun dia punya kesempatan mengirimi surat kepada Presiden Mesir waktu itu tapi dia tidak lakukan maksudnya mengirim surat untuk mengajukan banding gitu agar supaya di hukum seumur hidup tapi dia memilih untuk mengakhiri nyawanya pada hari hamil sepuluh setelah bunawal ini melakukan wawancara terhadap si Furkon ya itu udah nah jadi sekarang setelah kita ketahui oh iya pesan-pesan ya jadi pesan-pesan yang saya dapatkan di perempuan titik nol itu bahwa perempuan itu harus berdiri di atas kakinya sendiri jadi laki-laki tidak jangan membiarkan laki-laki ataupun siapapun yang mau menginjak-injak atau mendolimi atau membuat sikis kita menjadi sangat tidak berdaya gitu jadi kita harus benar-benar harus menjaga kita sebagai perempuan dan berhak untuk bergerak bebas di segala aspek manapun seperti itu nah jadi mungkin itu saya nanti bisa lanjut diskusi ya teman-teman pasti saya yakin teman-teman pasti punya banyak pertanyaan karena wawasannya kita itu tergantung sama apa yang kita baca juga nah itu ya nah lantas apa saja relevansi ptp dtn maksudnya perempuan titik nol ini dengan konsep feminisme eksistensialis itu banyak ya banyak relevansinya salah satunya itu eh ada itu pendapatnya sartre 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 yang bilang gini eh memen is nothing the Bat Which he makes it by themselves jadi di manusia itu men ini bukan diartikan sebagai laki-laki ya tapi lebih manusia ini bukan apa-apa manusia ini bukan apa-apa, baik laki-laki maupun perempuan bukan apa-apa tapi dia bisa melakukan apa-apa berkat dirinya sendiri jadi apapun yang diusahakan baik laki-laki dan perempuan itu bisa saja didapatkan oleh usaha-usaha oleh pengorbanan yang ada pada dirinya sendiri, tidak ditentukan orang-orang lain gitu, nah manusia manakah yang mau di dicedarai gitu, kan gak ada jadinya oleh karena itu di novel ini dirilasikan bahwa si penoloh, si penokoh utama si aku ini ingin mencari jati dirinya bahwa dia akhirnya menemukan jati dirinya yang pelacur sukses, yang meskipun itu memang akronim banget sama tingkat agama spiritualnya gitu ya meskipun si aku ini sangat kental agamanya, tapi juga di sisi lain dia memang melakukan perilaku asusila gitu kan meskipun meskipun saya juga memberikan pendapat bahwa seakan-akan ini gak apa-apa jadi pelacur gitu karena sudah gak ada gak ada pilihan lain gitu waktu itu sudah gak ada pilihan lain selain jadi kayak gitu karena dia pertama sudah bukan terlahir dari keturunan yang memang kaya yang bangsawan jadi dia mampu harus mampu membela dirinya sendiri seperti itu nah yang kedua saya dulu enggak enggak maka 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 nah nah Oleh karena itu tadi yang diselit berapa itu bahwa mengatakan bahwa pelacur yang sukses lebih baik daripada orang-orang yang suci, orang suci yang sesat. Ya karena sesuci-sucinya kamu sebanyak wawasan spiritual kamu kalau sudah melakukan tindakan yang melawan wawasan kamu itu sudah merupakan orang yang sesat gitu kan, menyesatkan diri sendiri gitu. Nah itu menurut saya sih. Nah sekarang ini refleksi kasus di Indonesia baru-baru ini. Yang pertama, sebenarnya saya yakin di dunia ini kita memang perlu belajar sejarah karena ingin mengetahui kasus-kasus yang hampir serupa terjadi di masa lalu. Oleh karena itu kita bisa mengambil ibrah untuk menyikapi pada masa sekarang gitu. Contoh saja tadi kan di kisah perempuan titik nol Firdaus itu memberikan dirinya ke laki-laki manapun. Awalnya sebelum dia mengatakan bahwa saya pengen jadi pelacur yang yang sukses gitu, yang berkualitas. Nah tapi di sana itu sama kayak sekarang itu kasus yang pembegalan, pembegalan, aduh saya. Nah pembegalan, ya itu di jalanan gitu. Nah breeze. Jadi pembegalan breeze ini dilakukan baru-baru ini dan booming. Sebenarnya itu sudah lama ya. Saya melihatnya di mata kepala sendiri, bahkan saya hampir menjadi korban waktu pas kuliah. Malam-malam pengen beli-beli. Di Madura itu di depan IIN, di depan kampus. Di sensor nanti ya. Nah oleh karena itu untung berhasil-berhasil garang gitu. Jadinya nggak jadi takut itunya. Jadi oleh karena itu kayak pelecehan sesuai seksual, pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, pelecehan seksual yang dilakukan, yang terjadi di Indonesia ini merupakan pengenjauhan tahan atau refleksi bahwa perempuan tuh nggak boleh, nggak boleh lemah seperti itu. nggak boleh lalai ataupun nggak boleh menunjukkan sikap-sikap yang dapat laki-laki mendiskriminasi atau mendalimi dirinya seperti itu. Dan untuk, dan solusinya kenapa? Solusinya apa? Bagi menurut saya, untuk mengetahui solusi itu harus tahu dari tingkat dasarnya atau sebab-musabab terjadinya. Jadi kenapa kok ada pelecehan seksual jalan? Mungkin bagi pelaku itu sebuah hal yang ringan, ya eh cuma dipegang gitu aja gitu umpamanya. Itu kan tapi untuk korban-korban yang merasakan itu sangat ini, histeris gitu. Dampak sosial, dampak merasa dirinya tidak berharga, kan bisa seperti itu itu merasanya. Nah, kebanyakan dari yang di, tapi kebanyakan enggak kok, enggak. Nah yang kedua yaitu ada yang berat, dimana itu pegawai BUMN, ini di Riau ya, pegawai BUMN, Cabuli, anak di bawah umur. Kasusnya terjadi Tanjung Pinang, Riau, Kepulauan Riau. Jadi ini ceritanya di, dia magang di salah satu kantor BUMN, karena ketemu setiap hari, ya dia ini, apa, dicabuli sama atasannya, seperti itu. Ya lagi-lagi karena kasus seperti Firdaus, waktu di novel di titik, perempuan di titik 0 itu Firdaus, jika ingin jabatannya kamu lebih tinggi, jika kamu pengen salary ataupun gaji upah yang tinggi, ya kamu harus tidur sama saya, seperti itu. Sebenarnya itu masih terjadi di belahan negara manapun. Oleh karena itu, menurut saya, solusi efektifnya, pari laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya mengetahui batasan-batasan dan membaca banyak buku-buku feminisme, katanya saya, menurut saya. Karena baik, ya baik laki-laki dan perempuan setelah membaca bukunya sawat ini, bukunya nawal ini, akan merasakan bahwa, wah saya harus memperlakukan kekasih saya, istri saya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kayak gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kita langsung ke diskusi saja, karena saya yakin, saya bukan hanya memberikan stimulus saja, tapi teman-teman yang akan memberikan banyak wawasan kepada saya. Terima kasih.